. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah yang melalap gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin dalam nomor 1. Kebayoran baru, Jakarta Selatan tersebut, gedung utama kantor Kejaksaan Agung yang terletak di kawasan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu malam hingga pukul 20.15. Api masih berkobar. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan skylift agar api di lantai 6 dapat segera dipadamkan dan api tidak menyebar ke ruangan lain. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono dan membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran kepada berita 7 Sabtu malam tanggal 22 Agustus tahun 2020. Namun demikian pihaknya tidak merinci lantai atau ruangan apa yang terbakar. Polisi menyebut ruangan gedung yang kebakaran yakni di lantai 4, lantai 5, dan lantai 6 yang merupakan ruang kekegawaian. Dari informasi yang dikumpul, terdapat 17 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Hingga saat ini situasi masih dalam proses pemadaman tim kontributor berita 7 melaporkan. Terima kasih.